Saudara Pemprov DKI Jakarta mengelar vaksinasi COVID-19 jenis Moderna yang difokuskan kepada masyarakat yang memiliki penyakit autoimun di gedung balai kota. Vaksin Moderna ini diberikan kepada masyarakat yang belum divaksin sama sekali atau tidak bisa divaksin dengan vaksin jenis lain. Untuk masyarakat umum dengan riwayat autoimun, yaitu mereka yang tidak bisa menerima vaksin dengan jenis lain, diprioritaskan mendapat vaksin Moderna. Vaksin jenis ini diklaim lebih aman untuk pengidap autoimun dengan suntikan dua kali dosis dengan masa interval 28 hari. Sehari ini kita memulai untuk memberikan vaksinasi Moderna bagi pribadi-pribadi yang memiliki gangguan imunitas atau imunokompromis. Nah, di dalam kelompok yang punya gangguan imunitas itu ada kelompok autoimun. Nah, tapi bukan hanya autoimun saja, tapi imunokompromis itu orang-orang yang juga mendapatkan pengobatan yang berkepanjangan berdampak pada turunnya imunitas. Sementara itu menurut Konsultan Alergi Imunologi RSCM yang juga menjabat sebagai Komite Daerah KIPI DKI Jakarta, vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia seperti Sinovac dan AstraZeneca bisa diberikan pada pasien autoimun. Akan tetapi, pada uji klinis pembuatan vaksin itu tidak melibatkan pasien autoimun ke dalam penelitiannya. Beda dengan vaksin Moderna yang melibatkan pasien autoimun. Vaksin Moderna ini dalam uji klinisnya juga memasukkan pasien dengan autoimun atau dengan gangguan sistem imun lain dalam penelitiannya. Sehingga kita lebih mendapatkan gambaran mengenai bagaimana kalau vaksin ini digunakan pada masyarakat yang memiliki penyakit di sistem imun. Jadi, lebih kepada kita sudah memiliki gambarannya. Bukan berarti bahwa vaksin-vaksin yang lain sama sekali tidak aman dan tidak dapat digunakan juga pada pasien autoimun, tapi lebih kepada kita sudah memiliki gambaran dengan penggunaan vaksin ini pada pasien dengan autoimun. Terima kasih telah menonton!